Intro Hai semua kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0 Channel yang bakal membahas seputar dunia per ultramenan Nah di video kali ini admin bakal membahas 5 fakta unik dari Ultraman Daina Ultraman yang sempet dikira kembaran 3 ini gak usah diraguin lagi deh guys penbasenya Jadi kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Eh sebelum mulai ke inti pembahasannya admin mau ngingetin nih Jangan lupa like, share, dan juga subscribe tentunya Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiran sama Ultraman Taro Oke kalau udah langsung aja kita lanjut ke videonya guys Let's go Yang pertama identitas asli Dalam novel Ultraman Daina The Zero Drive To The Future Dijelaskan bahwa Ultraman Daina sampai saat ini adalah satu-satunya Ultraman Yang merupakan evolusi dari manusia bumi Dan uniknya, ia adalah evolusi dari ayahnya Shin Asuka sendiri yaitu Kazuma Asuka Kazuma Asuka dikebarkan menghilang saat dalam misi pengetesan pesawat Zero Drive Pesawat dengan mesin berkecepatan tinggi yang tentunya cepet banget guys Kecepatannya itu kecepatan cahaya loh Apa gak hilang coba ya pilot di dalamnya ya? Kazuma Asuka yang dikatakan mati dalam misi itu ternyata telah berevolusi menjadi raksasa cahaya yaitu Ultraman Daina Sebelum bergabung dengan anaknya yaitu Shin Asuka Kazuma Asuka dengan tubuh Daina melawan banyak musuh di alam semesta Dan pada suatu hari Asuka sedang dalam bahaya Dan Kazuma Asuka langsung menghampiri anaknya itu dan akhirnya menyatu dengannya Kejadian itu diceritakan dalam Ultraman Daina episode 1 Yang dimana setelah itu Shin Asuka dan Daina atau ayahnya telah menyatu sepenuhnya Nah sebelum fakta ini terungkap Ada beberapa teori yang mengatakan Daina adalah adik dari Ultraman 3 Karena satu universe dan wujudnya itu mirip Terutama dari segi warna Bedanya kalau Daina itu biru, kalau 3 itu ungu Terus ada juga yang anggap bahwa Daina ini adalah 3 versi baru yang diperkuat Beberapa staff dari TVC di Mars juga mengatakan seperti itu Tapi itu semua salah guys Pasti anggota TVC yang ngomong gitu lupa skripnya nih Gak bercanda ya Ternyata Ultraman Daina adalah manusia bumi yang berevolusi seperti rakyat tanah cahaya Tapi bedanya ini karena hilang dalam pesawat berkecepatan cahaya Sedangkan rakyat line of light berevolusi karena radiasi dari plasma spark yang sangat tinggi Ya sama sih intinya ya berevolusi dari cahaya Jadi buat yang bilang Daina adalah rasa ancient giant itu salah besar guys Apalagi yang bilang ini adalah Daina Itu cuma kostum Daina yang dimodif Jadi itu bukan Daina Yang kedua arti dari nama Daina Nama Ultraman Daina sebenernya diambil dari kata dinamis Tetapi dalam serialnya Nama Daina diberikan oleh salah satu anggota super guts bernama Mai Midorikawa Yang katanya artinya itu adalah cinta Bucin bucin Sebenernya cocok aja sih guys sama Ultramannya ya Coba kalian lihat di kepalanya Garis yang melekuk-lekuk itu berbentuk tanda love atau hati Nah sedangkan dalam bahasa Jinani dinamis berarti tenaga atau kekuatan Ya memang nama Daina ini banyak artinya guys Terseramai lah mau namain apa ya Tapi sebelum diberi nama oleh Mai Ada beberapa anggota super guts lain Seperti Nakajima dan Kohei Karya Yang memberi nama dengan nama Ultraman Giant dan Ultraman Super Deluxe Untung yang jadi namanya itu Daina guys Gak cocok blast gitu kan namanya Yang ketiga Daina cukup buat jadi legenda dengan 3 form saja Ultraman Daina memiliki 3 form asli yang merupakan bawaan dari lahir Bukan hasil unlock form atau menginjam kekuatan dari siapapun Berbeda dengan 3 yang formnya itu menyerap dari kekuatan ketiga Dark Giant Tetapi konsep form Daina dan 3 ini sama guys Mirip-mirip lah Memiliki 3 warna dasar yang mirip Cuma beda ungu sama birunya Nah ini adalah form-form dari Daina Yang pertama ada Flash Type Flash Type adalah form yang berwarna silver, biru, dan merah Form ini adalah wujud awal Daina ketika muncul Form ini digunakan untuk melawan musuh ya Yang standar-standar aja Sesuai dengan kemampuan form ini yang standar Dibanding 2 form lainnya yang sangat menonjolkan salah satu kelebihannya Kecepatan dan kekuatan berpadu rata di form ini guys Jadi cocok untuk dipakai musuh yang biasa-biasa aja Maksudnya musuh yang biasa aja itu yang gak terlalu cepat dan gak terlalu kuat juga guys Yang kedua ada Miracle Type Miracle Type adalah wujud Daina yang berwarna dominan silver dengan corak biru Berbeda dengan Ultraman 3 Sky Type yang berwarna dominan ungu Kalau Daina ini malah dominan silvernya daripada birunya Wujud ini debut dalam Ultraman Daina episode kedua Form Miracle Type ini digunakan untuk melawan musuh yang membutuhkan kecepatan Contohnya Zumbayu Kecepatan di wujud ini luar biasa banget guys Sampai-sampai yang kelihatan pas dia lari cuman warna merah di color timer dan corak birunya Dengan form ini Daina juga membuka beberapa kemampuan yang gak dimiliki form lainnya Yang ketiga Strong Type Strong Type adalah wujud Daina yang berwarna dominan merah dipadukan dengan corak silver Sebenernya corak di kostum Strong Type dan Miracle Type itu mirip guys Tinggal dibalik dan birunya diganti warna merah Wujud ini debut dalam seri Daina episode keempat Strong Type adalah wujud yang mengutamakan kekuatan dan mengorbankan kecepatannya Ya sesuai namanya Strong Ya berarti Strong banget tuh Biasanya form ini digunakan untuk melawan musuh yang memiliki daya tahan kuat Contohnya Dietvacer dan lain-lain Sekali tinju pake form ini mental guys Monster aja cuman disentih langsung ke setrum loh Nah hanya dengan 3 form Daina bisa menjadi senior yang dikagumi dan dilegendakan Dan 3 form itu adalah form bawaan loh Jadi udah murni dari sananya udah punya form Keren ya guys dari lahir udah punya 3 form murni Kalo Ultraman lain itu banyak kan unlock form loh guys Contohnya 3, Gaia, Cosmos, Mebius Kalo Max gimana Min? Aduh gimana jelasinya ya Yaudah kita lanjut aja ya Yang keempat set ending Ultraman Daina adalah Ultraman pertama yang dalam serisnya memiliki cerita set ending atau ending yang menyedihkan Karena ketika seris lain Ultraman dan hostnya berhasil memenangkan pertarungan dan selamat Daina malah kesedot ke lubang cacing atau wormhole Nah perjuangan Daina, Asuka, dan Superguards ini di akhir bisa dibilang bener-bener jiwa pahlawannya tuh kerasa banget guys Keren parah makanya admin suka banget sama Ultraman yang satu ini Sampai rela berkorban untuk masuk ke wormhole Karena kalo gak gitu lubang cacingnya gak akan kelar guys Padahal udah pake kombinasi Solgen Ray dan Neo Maxima Malah ketau-taau coba Grand Spear-nya tuh Admin juga sebenernya awalnya heran Kenapa gak berubah jadi miracle type dan langsung terbang aja Setelah dipikir-pikir kalo gak gitu masalahnya gak akan kelar Dan anggota Superguards bahkan bisa ikut kesedot ke wormhole Termasuk juga planet-planet lain bisa ikut keserap guys Nah ini salah satu musuh terbesar dan susah dilawan Planet aja bisa diserap loh apalagi manusia kan Nah sikap semangat juang tinggi Daina emang udah terkenal dari dulu hingga sekarang Dan sudah melekat ke dirinya yang sedikit konyol Dan satu lagi kalo gak gitu Daina gak akan punya kemampuan seperti poin nomor 5 ini Yang kelima punya kemampuan keliling universe Setelah terhisap ke lubang cacing Akhirnya Ultraman Daina memiliki kemampuan untuk berkeliling dan berpindah dimensi Sebenernya udah ada banyak Ultraman yang bisa Contohnya Ultraman Brothers, Zero, Cosmos Nah Daina udah pernah ke universe Future Art di Ultraman Saga Ke universe Orb Origin Saga Dan ke Land of Light Biasanya Ultraman yang memiliki kekuatan seperti ini Adalah Ultraman yang kemampuannya itu di atas rata-rata Dan biasanya mantan anak emas Suburaya Gimana gak percaya? Ya contohnya Cosmos Terus contoh lain anak emas Suburaya yang sekarang tuh Zero Mereka bebas guys berpindah dimensi Ya alasannya satu biar bisa muncul terus Ya kita tau lah Daina dulu sempet jadi anak emas muncul terus di movie orang lain Oke guys itu adalah 5 fakta dari Ultraman Daina versi Sejarah Semesta Gimana menurut kalian Ultraman yang satu ini? Coba kalau kalian fans Daina tulis di kolom komentar ya Next pokoknya apa lagi? Komen aja di bawah Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga Biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Oke guys, see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.